selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membentuk permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menambahkan bot mme6 atau music nah langsung aja guys ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini guys yang warnanya merah Nah setelah itu kalian jangan lupa punya aplikasi discordnya ya guys ya dan udah login di aplikasi discordnya nah disini kotor udah di server discord dan udah masuk ke discord udah login dan usahakan kalian merupakan seorang admin atau owner dari sebuah server ya Nah di sini kotutorial udah punya server sendiri namanya kotutorial server nah seperti ini nah sekarang langsung untuk menambahkan bot me6 atau misi karena langsung aja buka browser guys Nah setelah kalian buka browser guys kalian cari di Google guys me6 discord nah kayak gini guys kalian cari me6 discord setelah itu kalian pilih yang paling atas yang me6.xyz discord nah akan buka nah setelah itu tampilannya akan seperti ini guys ini website resipinya mme6 nah setelah itu kalian langsung aja add to discord ini guys untuk menambahkan bot ini kedalam discord kita nah ini kita pilih yang out to race ini kita pilih nah nanti tampilannya akan seperti ini guys jika berbeda dengan kotutorial kalian harus login dulu ke discordnya ini dashboard discordnya ini kalian login nanti tampilannya akan seperti kotutorial ini nah setelah itu kalian pilih kalian mau taruh botnya itu di discord atau server discord yang mana nah disini kotutorial bakalan taruh di server discord yang kotutorial ini nah kita pilih setup nah setelah itu kalian pilih yang continue guys nah setelah itu nanti akan ada banyak sekali permission atau perizinan yang diminta oleh misik untuk mengelola akun server discord kita nah kita langsung aja Scroll kebawah guys lalu kita pilih out to race Hai Nah setelah itu kalian tinggal pilih aku manusia ini ini adalah kode kapca hal agar kita tidak dicap sebagai robot nah kalau udah kalian akan dialihkan ke halaman sini setelah itu kalian Scroll ke atas guys disini ada monetisasi ada server manajemen dan lain-lain nah penjelasan singkat aja misik itu bot yang digunakan untuk membuat welcome sama goodbye misalnya ada member yang baru masuk ke discord kita atau server discord kita akan mendapatkan salam dari botnya ini Halo selamat datang di kotutorial misalnya seperti itu semisalnya orangnya keluar dari discord kita sampai jumpa lagi kayak gitu Nah sekarang bagaimana cara ngaturnya nah cara ngaturnya kalian pilih di server manajemen ini yang bagian welcome ini kalian pilih guys Nah setelah itu tampilannya akan seperti ini guys Nah jika kalian enggak tahu bahasa Inggris atau enggak tahu artinya bahasa Inggrisnya ini fungsinya untuk apa kalian bisa artiin websitenya ini menjadi bahasa Indonesia dulu dengan cara seperti ini guys kalian pilih ke bagian titik tiga kemudian kalian pilih terjemahkan nanti bahasanya akan otomatis berubah menjadi bahasa Indonesia guys kalian tinggal pilih bahasanya disini menjadi bahasa apa nah disini yang pertama kirim pesan saat pengguna bergabung dengan server bot ini akan mengirimkan ke pengguna baru baru bahwa si pengguna baru itu udah join ke server discord kita Nah kita aktifin aja guys setelah itu kalian pilih servernya kalian pilih channelnya servernya Nah untuk di bot MESik ini kotutorial bakalan taruh di anggota baru ini jadi nanti akan ada salam sapa dari botnya dan salam sapanya itu akan muncul di channel anggota baru ini atau chat anggota baru ini Nah kita pilih aja anggota baru Nah setelah itu di bagian bawah sini hey user ini kalian bisa otak atik sendiri atau kalian edit misalnya seperti ini kalian edit Halo nah yang user ini kalian enggak usah ganti guys user ini nama orang atau pengguna yang masuk ke server discord kita ini enggak usah kalian ganti jadi kalian langsung aja ke welcome ini Halo ini welcome nya kotoran bakalan hapus dan kotoran bakalan ganti sama datang di server ini nah ini tanda bintang-bintang dalam kurung server ini adalah server kita nanti guys Nah kalian bisa tambahin kata-kata lainnya misalnya jangan lupa lihat peraturan discord ini ya misalnya seperti ini nah udah setelah itu kalian Scroll kebawah nah nanti orang baru atau anggota baru itu nanti ketika masuk akan mendapatkan gambar seperti ini guys atau tampilannya seperti ini kotoran join the server kayak gini guys Nah kalian juga bisa ngedit warna-warnanya di bagian bawah sini tapi kalian harus ke premium atau meningkatkan body scorenya ke premium tapi di sini kotoran bakal ngasih gratis jadi enggak usah aja kita lewatin kecuali kalau kalian Sultan kalian bisa beli premiumnya dengan cara klik ini ketingkatkan ke premium setelah itu kita Scroll kebawah nah di bagian sini kirim pesan pribadi ke pengguna baru kirim pesan pribadi ke pengguna baru ini botnya akan ngechat ngechat si pengguna baru kalau dia udah bergabung ini nanti akan ngechat ini kalian bisa aktifin bisa enggak kalau di sini kok tutorial nggak bakalan aktifin takut mengganggu ya Nah kemudian di bagian sini ada berikan peran kepada pengguna baru peran itu apa maksudnya roll jadi kalau ada pengguna baru-baru masuk kalian bisa memberikan roll secara otomatis kan tinggal centang jika kalian aktifin mau aktifin tapi di sini kok tutorial nggak mau ngasih karena nanti akan ribet tapi kalau kalian mau ngasih kalian tinggal pilih tanda tambah setelah itu kalian tinggal pilih roll yang ingin kalian kasih ke pengguna baru itu tadi tadi disini kotoran nggak akan kasih jadi kotoran kalau akan matiin setelah itu disini ada kirim pesan saat pengguna meninggalkan server misalnya ada anggota atau member yang keluar dari server kalian kalian bisa ngasihin ucapan goodbye maksudnya kayak gimana kayak gini kita coba aja ya kotoran juga bakalan ngasih ucapan goodbye ke orang yang ninggalin server kode tutorial nanti nah ini kotoran bakalan aktifin jadi semisalnya orangnya keluar dari server discord nanti akan ada notifikasi seperti ini misalnya kode tutorial keluar dari server gitu nih kalau bisa ganti kata-katanya menjadi selampai jumpa selamat tinggal misalnya itu nah misalnya kalian seperti ini selamat tinggal terima kasih sudah mampir di server ini seperti itu Nah setelah itu kalian jangan lupa pilih nah ini kalian pilih server mana nih disini kontrol bakalan taruh di server anggota baru sini jadi kita taruh di anggota baru sini udah setelah itu kalian tinggal simpan guys oke sekarang kita coba guys nah disini kotoran menggunakan discord yang ada di laptop kotoran Nah disini akun discord ini udah join ke server kotoran Nah disini kotoran bakalan keluar dari discordnya kotoran apakah botnya bekerja apa enggak untuk ngetes aja ya disini kotoran bakalan keluar dari server Nah setelah itu kotoran bakalan cek di server discordnya kotoran yang ada di HP Nah disini kotoran bakalan kita buka discord setelah itu kotoran bakalan masuk kesini ke bagian anggota baru Nah ini guys nanti akan ada tulisan seperti ini kopanda selamat tinggal terima kasih sudah mampir di server ini jadi nanti botnya akan otomatis memberitahukan bahwa si kopanda ini telah keluar dari server kita guys Nah sekarang coba kita coba jika kopandanya kita invite lagi ke dalam server discord ini apakah akan muncul kontrol sama juga nah disini kontrol bakalan masuk ke servernya kotoran ya kita langsung aja join nah setelah kita join nanti di bagian server baru ini akan muncul seperti ini guys ucapan selamat datang dari botnya Halo kopanda selamat datang di server kotoran tutorial seperti ini jangan lupa lihat peraturan dengan discord ini ya jadi berhasil guys buat discordnya udah berhasil terpasang dan udah berhasil bekerja dengan baik Oh ya untuk bot M ee 6 ini nggak cuma bisa membuat capan selamat datang sama goodbye aja jadi bisa banyak hal yang lain nanti kontrol bakalan lanjutin di next video ya guys ya Nah mungkin sampai segini aja videonya kotor lelu D next video bye-bye hai 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 haiτού